Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Yahya Pada materi kuliah potensi bahan galian non-logam di minggu kedua ini kita akan bahas tentang bahan galian agregat Bahan galian ini merupakan bahan galian dasar yang umumnya digunakan sebagai bahan konstruksi Terdapat beberapa jenis agregat antara lain pasir, pasir batu atau sirtu dan juga batu itu sendiri Itu tergantung dari bagaimana bentuk dan ukuran dari agregat tersebut Agregat sudah digunakan sejak zaman prasejarah Pada zaman dahulu manusia sudah membangun rumah dengan menggunakan agregat atau menggunakan bahan konstruksi Kemudian dengan bertambahnya zaman kemudian ditemukan semen untuk mengikat agregat satu sama lain Sehingga agregat ini merupakan bahan dasar yang penting sebagai konstruksi Kemudian agregat juga digunakan untuk membuat rumah dan semakin tinggi tingkat kehidupan seseorang maka agregat yang digunakan atau material konstruksi yang digunakan tentu akan meningkat pula Awalnya misalkan dari batu bata kemudian akan meningkat menjadi batu keramik, batu granit, dan seterusnya Ada beberapa jenis mineral dan batuan yang umumnya digunakan sebagai agregat atau untuk bahan galian Antara lain kita mengenal adanya batuan basal ataupun andesit yang merupakan batuan buku Ini digunakan pada material jalan ataupun konstruksi Kalsit, yaitu salah satu mineral karbonat Umumnya digunakan untuk membuatkan semen dan juga mortar untuk mengikat semen dan material ke dalam dinding konstruksi Kemudian ada granit yang merupakan batuan buku Ini digunakan untuk bangunan, kadang-kadang digunakan untuk batu nisan ataupun monumen Marmer merupakan batuan metamorf yang terbentuk dari batu gamping Umumnya digunakan sebagai bahan bangunan, lantai, dan ubin Obsidian masuk ke dalam batuan piroklastik Kadang-kadang termasuk juga ke dalam amor Pada zaman dahulu, pada zaman prasejarah digunakan sebagai ujung dari panah untuk berburu ataupun untuk pisau Batu apung atau pumis digunakan sebagai material gosok atau material koles Kuarsa ini digunakan sebagai material optik untuk lensa, kemudian gelas Batu pasir umumnya digunakan sebagai konstruksi bangunan Dan yang terakhir ada batu sabak yang umumnya digunakan sebagai etap ataupun konstruksi jalan Ini baru sedikit dari mineral dan batuan yang digunakan untuk bahan galian Kemudian, tergunaan mineral dan batuan itu sangat bermacam-macam Seperti contoh, disini kita bisa melihat adanya lingkaran-lingkaran dan juga adanya kotak yang melingkari agregat Disini kita bisa melihat misalkan crushed limestone ataupun batu gamping yang digerus Itu bisa digunakan sebagai agregat ataupun bahan kimia Quartz medium limestone artinya limestone yang digrinding dengan ukuran kasar Ini umumnya bernilai jual rendah Kadang-kadang digunakan juga untuk filler atau bahan pengisi Kemudian ada fine to ultra fine limestone Ini merupakan produk yang cukup mahal Biasanya digunakan untuk pigment, untuk bahan paper, untuk kertas, dan sebagainya Kalsinasi limestone ini hasil pembakaran dari batu gamping Umumnya digunakan untuk konstruksi Masif limestone umumnya digunakan untuk ornament Jadi banyak sekali manfaat dari limestone Pengolahannya sendiri dilakukan dengan cara membakar Untuk mengurangi kadar H2O yang ada di dalam batu gamping Dan juga pada saat pembakaran CO2 juga lepas Sehingga akan terbentuk limestone yang lebih murni Kemudian agregat itu juga dimanfaatkan sebagai Material untuk mengisi di jalangan Jadi jalan beraspal seperti ini Itu tersusun oleh beberapa kelas Beberapa lapisan Ada yang di paling bawah itu disebut sebagai subgrade Ini merupakan basement atau dasar Kemudian di atasnya ada agregat Sekitar 12 inci Di atasnya ada bituminus binder Bituminus ini adalah sebutan dari aspal Kemudian ada bituminus surface Yang mempunyai ketebalan terkentu Konstruksi jalan yang baik itu tersusun oleh segmen-segmen seperti ini Dan agregat itu umumnya digunakan sebagai Bahan dari material yang ada di bawah dari aspal Kemudian bahan galian Seperti tadi kita sudah mengenal agregat dari mineral dan batuan Sekarang apa saja nilai ekonomis dari bahan galian tersebut Kita mengenal adanya pasir atau sen, trikil, gravel, batu pecah atau batu split Dan juga material agregat untuk konstruksi Umumnya ini sumber daya agregat itu tersebar di seluruh dunia Tetapi karena alasan lingkungan, geografis, serta kualitas yang disyaratkan Maka tidak ada nilai yang baku Jadi nilai ekonomi dari satu lokasi ke lokasi yang lain itu berbeda Kemudian sumber utama dari pasir dan trikil itu bisa bermacam-macam Tidak harus material produk letusan gunung berapi Kadang-kadang dari material glasier atau dari material yang terbentuk dari pelelehan di lintang tinggi Itu juga bisa membawa material glasier Kemudian ada endapan sungai atau river channel, dataran banjir Ini umumnya merupakan sumber-sumber di mana agregat tersebut diambil Berdasarkan sumbernya, terdapat beberapa jenis agregat Ada agregat yang sifatnya alami Dan juga ada agregat yang sifatnya buatan Agregat yang alami merupakan agregat yang didapat langsung dari alam Contohnya dari pasir, dari kori, ataupun dari batuan yang sudah ada di sana Terkonsolidasi dan umumnya dilakukan penambangan Baik dengan menggunakan metode semprot Ataupun dengan menggunakan Misalkan dengan metode lain Misalkan dengan open fit ataupun open case Kemudian ada yang disebut sebagai agregat buatan Karena produk dari agregat ini dibentuk dari material yang sudah ada sebelumnya Dan mengikuti proses dari ulang Contohnya beton itu bisa dihancurkan untuk diambil lagi agregatnya Sebagai material dasar atau material konstruksi dan manfaat yang lain Ini adalah contoh beberapa agregat yang muncul alami di alam Kita bisa melihat, sebagai contoh ini, lokasinya ada di Jawa Tengah Di Sungai Luulo, di mana penambangan pasir itu dilakukan dengan cara Melakukan penyedotan dari dasarnya Kemudian material itu naik melalui pipa Kemudian dari pipa ini Akan ada proses sortasi Dengan menggunakan Disortasi seperti ini Di mana material yang halus akan turun ke bawah Sedangkan yang kasar akan mengedap di atas ini Kemudian ini lokasi penambangannya ada di Gunung Guntur Di mana batuan hasil letusan dari Gunung Berapi Dari Gunung Guntur ini ditambang oleh truk dan juga ekskavator Di Gunung Guntur juga kadang-kadang penambang menambang secara mekanis Secara tradisional dengan menggunakan cangkul dan juga beliung Seperti ini Di Sukabumi, kegiatan penambangan agregat dilakukan dengan cara menyemprot material Sehingga material tersebut Lus Hancur Lepas dari tanahnya Kemudian dia disedot dengan menggunakan kompas Seperti ini Kadang-kadang dibantu dengan eksa Untuk memindahkan material dari posisi tebing ke posisi yang lebih rendah Ini juga contoh agregat alami Di mana kita melihat adanya pasir yang berukuran lebih halus Yang ditambang dari Gunung Guntur Ini juga contoh agregat Di mana kita bisa menjumpai batuan yang berukuran kasar seperti ini Dan juga material yang berukuran halus Kadang-kadang dilakukan pengayakan secara bertahap Untuk mendapatkan agregat sesuai ukuran yang kita cari Ini sama Agregat alami juga ditambang dari kekar kolom Di mana kekar kolom ini merupakan produk dari ekstrusi Dari batuan beku yang naik permukaan dan membeku dengan sangat cepat Sehingga membentuk kekar-kekar yang berbentuk kolom seperti ini Ini adalah salah satu contoh kekar kolom yang ada di Kasih Malaya Dan ini adalah mahasiswa tambang yang datang untuk melakukan ekskursi Kemudian dari agregat kita bisa melakukan eksplorasi untuk menilai potensinya Salah satunya dengan melakukan pemetaan geologi Sebagai contoh ini adalah batuan terobosan yang ada di Gunung Parang di Purwakarta Di mana di lokasi ini selain dilakukan penambangan agregat Dengan menggunakan tambang terbuka Di sini juga banyak dijumpai tambang-tambang yang berhubungan dengan logam Sebagai contoh di sini ini adalah tambang galena Dan proses penambangannya dilakukan tidak jauh dari Gunung Parang Demikian yang bisa saya sampaikan Nanti kita akan sambung lagi untuk materi berikutnya pada segmen selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh